What's up school fans, welcome back to Time Out Di bawah gue, tunggu semua Saya sebelum itu mau ngingetin aja Niko Gue selalu ada di Kuala Lumpur, Malaysia Untuk meliput BBM Chelsea Night Indonesia yang bertanding di Malaysia di League Hari ini liputan pertama gue sih Jadi gue nonton mereka langsung lawan tim nomor 1 di divisinya mereka Yaitu NS Matrix yang punya pemain dengan jersey nomor 33 Jago gila nembak 3 poinnya Masuk terus guys Jadi tadi gamenya cukup seru sih menurut gue And of course gue jadi seneng juga karena Bisa melihat potensi-potensi pemain muda yang dimiliki BBM Chelsea Night Jadi bisa gue expose Gue bisa perkenalkan dengan kalian semua So make sure you guys support that video Kasih like, kasih komen, kalau perlu juga share ke temen-temen kalian So once again thank you so much guys for the amazing support Gue juga selalu semangat untuk bikin Time Out Walaupun masih sepi berita NBA, gak apa-apa Hari ini edisi bener-bener khusus untuk IBL Playoff aja Karena gue juga udah lama gak ngomongin tentang IBL Jadi gue akan skip untuk comment of the day dan juga rock and troll Kita langsung bahas aja game pertama hari ini Yang gak ada obat serunya menurut gue Yaitu antara run speed basketball melawan pelita jaya Yang akhirnya dimenangkan oleh pelita jaya dengan skor 93-86 Menurut gue ini berkat mentalnya para pemain pelita jaya sih Purely karena itu sih menurut gue mereka bisa menang Ya balik tadi gue pas nonton di kuater ketiga itu Sebelum gue berangkat ke lapangan Itu gue ngeliat Oki mainnya gila banget sih Oki vintage Oki lah Jamannya dia main di aspak gue sampe sempet nge-tweet Ini tahun 2011 kali ya Gila Oki jago banget Oki tadi setelah ada buzzer beater That buzzer beater was so big Menurut gue Gue kira tuh momentumnya akan ke run speed untuk di kuater 4 Tapi ternyata gue salah Tapi tadi Oki udah 21 point disitu Jadi gue tadi sempet bilang Wah ini pelita jaya agak berat nih Tapi ternyata gue salah karena Anak-anak muda Anak-anak muda Yang pelita jaya Step up early in the fourth quarter Muhammad Arigi 6 point straight Wah gila sih gokil sih Arigi sih lalu Yang paling gokil juga adalah Hendrik Ngesteel lalu didang loh Ini a big game Ini on the line their season Hamadnya didang sih Jadi gue bener salut banget sama mentalnya Dede sih Di game tadi itu Dan of course Yesaya juga ada 3 point juga Yesaya played amazing Amazing defense Man Yesaya this guy man Gila gue Salut sih sama Coach Ito sih Di game Yang bener-bener mereka bisa Dieliminasi Ini game yang super besar Dia percaya banget Main mudanya sih Gue udah bener Hormat dah sama Coach Ito Gue udah gak usah ngomong apa-apa lagi Karena dia Bener-bener Mainin anak-anak muda ya sih Luar biasa banget Ya men Sebelum gue lupa Gue mau bilang Gue ngerasa tua guys Gue ngerasa tua banget Karena gue ngikutin anak-anak ini Dede dari SMA And now They're doing They're killing it in the IBL I'm just really really proud of them sih Tapi Jadi runs terakhir menurut gue Ada beberapa mental mistake Dari Tino, Januar Dan juga Akim Scott Yang menurut gue Unnecessary Gak diperlukan Falcol tersebut Mereka Gambling too much man Instead of just Play defense Play defense and get stuck Mereka tadi sempet masih unggul Terakhir-terakhir Tapi Karena mereka Made those mental mistakes Akhirnya berubah Jadi free throw Untuk pemain-pemain free Tanya Konhal tadi Plus yang dapet free throw Free throw Jadi Sangat sayang malas Mereka udah unggul Double digit man Masuk ke quarter 4 Just Menurut gue Just bad Mental mistake Semoga mereka bisa Mempelajari kesalahan mereka Dan mereka bisa Memperbaikinya musim depan Dan gue harapkan juga Coach Chris Daleo Gue harapkan bisa stay juga Di Run Speed Basketball Karena menurut gue Dia kayaknya bisa membuat Anak-anak muda itu Semangat banget sih Mainnya jadi pada keluar sih Kayak Edo gitu Menurut gue Edo permainannya jauh meningkat Setelah dipegang Sama Coach Chris Daleo Jadi gue harapkan Dia bisa stay di Indonesia Untuk membantu developmentnya Pemain-pemain muda Run Speed Basketball But We gotta talk about the birthday boy Anda kena Pras tau Happy birthday Pras Man Emang kalau orang lagi Ulang tahun tuh Mainnya pasti jago ya Gila Dia mencetak 14 Dari 27 poinnya Di quarter keempat Man Dia adalah MVP Untuk PJ No doubt Pras Ada 5 asis Ada 3 steals juga Dia bener Gila sih Quarter 4 sih Takeover sih Dia juga ada asis-asis Penting juga Menurut gue tadi Dior of course Juga double-double Dengan 19 poin Dan 13 rebound Tadi ada yang bilang sama gue Wih Pras Hater sih Kemana semua nih Tapi Mem Hari ini point guard Semua berjaya lah Point guard lokal Hari ini yang main di tim Nah semuanya Performanya lah Tapi gokil sih Tapi Of course Seperti gue bilang PJ lebih experience Dan itu keliatan banget Di game kali ini Ya man That was Really really good game sih Di game pertama Walaupun gue cuma nontonnya Quarter 4 ya Karena tadi gue pas liputan Gue pernah nonton barusan But man Gue aja nonton quarter 4-nya Telat ulangan aja Gokil banget Menurut gue tuh seru banget sih Apalagi nonton live tadi ya Oke Prawira Bandung gue Akhirnya Bisa lolos ke final Ke final 4 juga Gue adanya full senyum Hari ini Walaupun gila tegang Wah sih Dramatis Wah men game nya 69-65 Tadi menangnya Atas Dewa United Dan of course Ada insiden yang kita Tidak harapkan Sama sekali sih Tadi Ada lempar botol Tapi Gue harapkan Dari IBL Akan ada Ketegasan sih Gue harapkan mereka ada Investigasi Nantinya Tadi sebenernya gue mau nonton lagi Mau research kan Tapi pas gue mau research Itu videonya udah di takedown Dari video Itu kenapa akhirnya gue harus Ngomongin tentang hal ini juga Gue yakin ini Insidennya udah Built up sih Tadi gue juga dengerin Interviewnya Coach David Singleton Di main basket Dia bilang memang ini Semua udah built up aja Memang gue yakin kita nonton Dari rumah kita gak tau ya Kejadiannya apa Kita juga kan gak Di dalam lapangan juga Kita gak tau Seberapa banyak Trash Talk yang terjadi Tapi gue yakin Banyak Trash Talk Yang terjadi Dan of course David Singleton Under a lot of pressure Menurut gue Dengan season Prawir yang luar biasa Lalu juga Mereka main Di home courtnya mereka Sekarang ini untuk IBL Playoff Of course ada ekspektasi tinggi Apalagi rosternya mereka Luar biasa menurut gue Jadi ada ekspektasi tinggi Pasti dari management Dan setelah dia bisa menang Ini kan juga pertama kalinya Dia bisa sebagai pelatih Di IBL ya Udah 3 tahun Dia ini pertama kalinya Bisa lolos ke final 4 Jadi dia pasti ada Emosi yang dia harus keluarkan Jadi itu kenapa gue bisa ngerti Selebrasinya dia yang Agak berlebihan memang Menurut gue di pertandingan tadi Tapi menurut gue itu udah built up sih Pasti ada back and forthnya lah Gitu Jadi menurut gue tadi His job is on the line His job is on the line Menurut gue kalau tadi dia kalah Mungkin Prawira akan ganti pelatih Tapi Ya karena dia tadi berhasil menang Itu kenapa dia bisa Celebrate seperti itu Tapi menurut gue Gue harapannya adalah IBL do the right thing IBL do the right thing Tentang insiden ini Biar kedepannya bisa dicegah Nggak terjadi lagi But I really hope everybody was okay Tadi Dari kedua pihak Semoga tidak ada yang Kenapa-napa sama sekali But yeah man Sayang malah sih Game yang super seru tadi Harus Selesai seperti itu But Yeah man Like I said Hopefully everybody was okay So now Back to the game Kita akan ngomongin tentang Prawira gue yang sayur banget Offense-nya di wabok pertama tadi Gue masih ngeliat skornya Buset dah Cuma 22 point No first half Gue bilang Nasibnya masa kayak Clippers gue Maka kayak MU gue sih Jangan gitu loh Gue udah convert loh Gue udah convert sampai jadi Fans-nya Arsenal Sekarang nggak mau jadi fans-nya MU lagi Besok kalau ada duit Mau beli jersey-nya Martinelli Gue Tapi Men Prawira hari ini digendong Sama defense-nya mereka sih Mereka bisa nahan Dewa United di angka 65 point That's amazing menurut gue Dave juga hari ini Coach Dave juga hari ini Betul-betul memuji banget Defense-nya mereka And Di quarter keempat Permainannya pada baru keluar Sih hari ini Menurut gue Momennya Yuda Bisa nge-steal Iyus tadi Di tengah lapangan Lalu bikin layup Itu menurut gue Bikin pedenya Pemain Prawira lainnya Juga naik sih Apalagi juga Kenny Warmly man Man he's been struggling Gue nggak tau kenapa Apakah memang Karena ada Yuda Ada Abraham Sehingga dia agak Struggling Gue penasaran sih Karena Dia kan kalau lagi Sparring dulu Jago banget Dan itu gue rasa dia Karena ball dominant gitu Karena Apakah itu ada Perbedaan atau enggak Gue pernah sih Gue pengen nanya sama Kenny Nanti kalau memang ketemu Kenny Warmly Quarter 1, 2, 3 Sayur Sayur banget Tapi quarter 4 Untungnya step up Tadi ada 3 point Lalu ada Mid range jump shot Setelah itu Itu seru sih Bales-balesan hari sih Tapi gokil Itu tegangnya Luar biasa Jantungnya Hadeh Tapi akhirnya Terakhir itu Guntara Brothers Took us home Reza Ada Big Steel juga Lalu diselesaikan dengan N1 layup Dan terakhir Firdan Gue tadi pas Firdan Gue udah berdoa Si Firdan Untung clutch Free throws Itu juga Gue ngikutin Yuda sama Firdan Itu udah lama banget So I'm very proud juga sih Ngelet Yuda sama Firdan Bisa Bisa flourish In the big moments gitu Wah gila sih Ngekil Yuda He's just a rookie man Rookie of the year 19 points 5 steals 5 steals Guys Itu Menurut gue He's just different He's just different Can you warmly 13 point aja Modus 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 Sebenernya bahasa Inggrisnya Modus But that was Huge 13 points That was 13 Huge points Oh my god Inggris gue Baru juga 3 hari pulang dari Amerika Udah ngaco aja Tapi yang pasti Abraham tadi kena Fall Trouble Jadi agak susah Menurut gue Dia ketemu Ritminya Tapi dia setelah Score 12 points Dan Reza udah wajib sih Udah wajib dipanggil Timnas Karena He's been killing it In the playoff He's been playing Really really well Dan hari ini pun 11 point Tapi kuncinya juga Menurut gue Untuk Prawira hari ini Bisa menang Adalah Nahan Kaleb Single digit point Kaleb Gila man First two games MVP man MVP caliber Bener-bener Nunjukin kelasnya Di dua game pertama Tapi hari ini Strategi ataupun juga Game plan Prawira cocok banget sih Untuk bisa limit Kontribusi dari Kaleb Kaleb hari ini Berapa dari Konghal 6 point atau 7 point Gue lupa catat Tapi pasti dia Nggak nyetak Dua Nggak nyetak Field goal dari Dua poin Sama sekali 0-4 Konghal Dari dua poin Tapi Shoutout to Verdian Verdian Karena menurut gue Mereka punya pelatih Bagus kok Coach Max Dan mereka akan Kompetitif banget sih Untuk 5 tahun 10 tahun Kedepan Pastinya Di IBL Jadi Once again Man Great game Jadi Congratulations To kedua tim Menurut gue Jadi Next Game yang gue Nonton Jujur aja Gue gak even Lihat Highlights Tadi gue Gak sempet Karena pas mereka Main Gue lagi Ngedit Dan juga Gue Research So West Bandits Kombi Far Solo Menang atas NSM Mountain Goal Tim Ika Dengan skor 83-71 Kuncinya West Bandits Kuncian itu Amang Widya Kalau Widya Main Bagus Udah Aman Pasti Si West Bandits Hari ini Widya 26 point And 5 Assist So Ini kenapa Gue bilang 3 point Garte Tim Semuanya Hari ini Luar biasa Mainnya Gila sih Widya sih Gokil sih Bisa 26 point Kita tau Hari ini Mereka kehilangan Bilal Bilal Disuspended Tapi tetep aja Semuanya Step up Starter Karena Bench pointnya 0 Bench pointnya 0 Tapi tetep aja Starternya Gendong Hari ini Semin Gila sih Semin 23 point 11 rebound 5 steals Pringo Mas Pringo Vintage Juga mainnya Gokil 21 point And of course Patrick 9 point Dan 7 rebound Man West Bandits Masuk Final 4 Luar biasa Aku senang Dengan Patrick That's my boy Yeah man Apa yang gue bisa ngomongin Tentang West Bandits Lagi ya Mereka sempet Unggul 28 point Mereka sempet Unggul 28 point Hari ini Just They got the right Mindset Hari ini Bener They know the sense Of urgency For this game Beda banget Sama NSA Yang NSA menurut gue Hari ini gak fokus Kayaknya mainnya They don't They don't really Came out to play today Ini bukan timnya Tony Garbaloto Biasanya bisa sampe Dibantai kayak gini Menurut gue Bener Coach Ebos Mempersiapkan timnya Dengan luar biasa Untuk bisa fokus Dan juga Had a great start Dan akhirnya Great start itu terbayar Untuk menjadi kemenangan So once again Congratulations Untuk Coach Ebos And of course West Bandits Kombi far solo Untuk bisa masuk ke Final Four So it's all set now Final Four Tanggal 20 Agustus nanti Semoga gue Bisa dateng ke game ketiga Abis dari Malaysia Mungkin gue akan coba Dateng ke Bandung Kalau memang ada yang game ketiga Apalagi kalau Pramira Gue game ketiga Loan SM Gue akan dateng IBL Gue perlukan Pass But It's sad Plita Jaya Melawan West Bandits And Satria Muda Melawan Prawira Bandung Ati It's gonna be a great Final Four Akan ketat Ga ada tau siapa yang akan menang Kita tau juga ada yang main Banyak banget Game-game yang seru Jadi gue expect Itu akan terjadi juga Untuk Final Four So guys Itu dulu Untuk time outnya Once again Thank you so much man For always joining my time out Jangan lupa Untuk like Dan jangan lupa juga Untuk comment And of course Bagi semua yang belum Subscribe Please subscribe To this channel Dan kalau kalian ingin Support channel ini Lebih jauh Kalian bisa Join my membership program Yeah man Really appreciate everybody Hopefully you guys Enjoy today's episode And yeah I will see you guys again Very soon Peace out everybody I will see you guys 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 I will see you guys